Permainan ini merupakan kombinasi gerak berlari, tanda koma, melempar, tanda koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan admin channel Hamizan. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial yaitu cara mengetik dengan suara dan hasilnya bisa kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, seperti apa tutorialnya? Simak saja video ini sampai selesai. Oke. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama disini kita harus menyiapkan teks atau tulisan yang akan kita ketik menggunakan suara. Oke, selanjutnya kita buka Google Chrome. Dan setelah terbuka disini di Google Chrome kita ketikkan Google Document. Oke, kita enter. Setelah itu kita pilih ini, Google Document. Kita akan tunggu halamannya terbuka. Oke, setelah terbuka seperti ini tampilannya. Teman-teman klik ini buka dengan Google Document. Oke, kita klik. Nah, selanjutnya disini ada pilihannya banyak sekali. Tapi teman-teman langsung saja pilih yang ini, Resume Serif. Resume Serif. Oke, kita klik. Kita akan tunggu. Nah, jika terbuka seperti ini atau sudah terisi seperti ini, teman-teman hapus saja dengan cara di Ctrl A untuk membloknya dan tekan Delete pada keyboard untuk menghapus tulisannya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik menu alat. Oke, teman-teman klik menu alat disini. Selanjutnya, pilih Dicte. Teman-teman klik Dicte. Maka dia akan keluar gambar mikrofon seperti ini. Oke, dan bahasanya disini teman-teman bisa ubah bahasanya. Tapi, karena kita berada di Indonesia, jadi kita pilih bahasa Indonesia dan memakai bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu. Nah, jika teman-teman ingin memulai pengetikan, teman-teman hanya mengklik ini, gambar mikrofon ini. Dan semenjak teman-teman klik gambar mikrofon ini, dia akan langsung menulis apapun yang teman-teman katakan disini. Dia akan otomatis tertulis disini. Oke, kita akan kasih contoh. Kita akan melakukan pengetikan dengan suara. Oke, kita akan mulai. Kita klik ini. Permainan ini merupakan kombinasi gerak berlari. Tanda koma. Melempar, tanda koma. Dan jalan mundur, tanda titik. Permainan melempar Bola Kegunungan adalah Suatu permainan beregu Yang membutuhkan Kecermatan dalam Melempar, tanda titik. Selain itu Permainan ini juga Membutuhkan kerjasama Yang baik dalam satu kelompok Oke, ini sudah. Jadi, jika ada kekeliaran disini Teman-teman bisa mengubahnya Nanti Dan hasilnya ini langsung bisa kita pindahkan ke Microsoft Word. Oke, kita pindahkan seperti ini. Kita copy Lalu kita buka Microsoft Word Lalu kita pastikan disini Oke, nah setelah ini Kita edit sedikit Kita akan ubah Nah, seperti ini Hasilnya Dan jika ada yang Ada kekeliruan seperti ini Teman-teman bisa Teman-teman bisa Ubah Seperti ini Nah, jadi Tutorial ini sangat Berfungsi dan Bermanfaat sekali Buat teman-teman yang Malas menulis Atau malas mengetik Jadi, solusi satu-satunya adalah Teman-teman bisa menggunakan Mengetik dengan Suara Google Suara ini Oke, karena Dengan mengetik Dengan suara ini Sangat Menghemat waktu Dan bisa mempersingkat Pekerjaan kita Oke Semoga tutorial Cara Mengetik dengan suara ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Dan buat teman-teman Yang baru menemukan Channel Hamizan ini Silahkan di like Share, komen, dan subscribe dulu Dan jangan lupa juga Untuk menekan tombol loncengnya Agar mendapatkan Video terbaru Dari channel Hamizan Oke Kita akan berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah Terima kasih Terima kasih Oke Oke